Halo, jangan lupa kembali tadi. Lesti Kejora akui sering hubungi Rizky Bilar lebih dulu. Begini kedekatan mereka saat ini. Pedangdut Lesti Kejora mengungkapkan jika ia yang lebih sering menghubungi Rizky Bilar terlebih dahulu. Hal tersebut disampaikan Lesti Kejora dalam video yang diunggah di kanal Youtube Basuki Surojo. Sabtu, tanggal 29 Agustus tahun 2020. Dalam cobas interview, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diminta untuk menutup mata dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Nantinya mereka diminta untuk menjawab dengan menunjuk diri sendiri atau pasangannya. Basuki kemudian melontarkan pertanyaan pertama. Ingin tahu siapa yang paling manja? Dengan kompak, Lesti menunjuk Bilar. Sementara Bilar memilih dirinya sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah soal siapa yang lebih sering marah-marah. Lagi-lagi Bilar dan Lesti kompak menjawab tidak ada yang suka marah-marah antara keduanya. Nggak ada yang suka marah-marah, tutur Lesti. Basuki lalu bertanya lagi soal siapa yang sering chat atau telepon duluan. Awalnya Lesti menuturkan bahwa ia dan Bilar sama-sama sering mengawali komunikasi. Namun setelah Bilar menunjuk Lesti, dia langsung mengakui bahwa lebih sering menghubungi duluan. Yaudah dede aja deh, ujar Lesti. Soal yang lebih perhatian, Lesti dan Bilar saling berebut pengakuan. Lesti merasa dirinya lebih perhatian dibandingkan dengan aktor asal medan itu. Namun Bilar kemudian mempertanyakan soal perhatiannya pada Lesti. Dengan lantang, pelantun lagu Kejora ini membantah bahwa Bilar perhatian padanya. Selain itu, Basuki juga bertanya soal siapa yang sering mengajak pergi duluan. Lesti langsung menunjuk dirinya sendiri yang sering mengajak Bilar pergi. Sementara Bilar, terlihat sempat bingung hingga memilih untuk menjawab dirinya sendiri dan juga Lesti. Kedekatan keduanya tak habis sampai di situ. Sebelumnya Lesti dan Bilar juga menunjukkan keakraban mereka. Basuki meminta keduanya untuk menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan bersama. Lesti pun meminta Bilar untuk melantunkan lagu berjudul Kupinangkau dengan Bismillah dari penyanyi Rosa. Keduanya langsung berduet menyanyikan lagu tersebut sampai Lesti tak kuasa menatap mata Bilar. Mantan kekasih Rizky D.E. Kedemi itu menuturkan. Kupinangkau dengan Bimiloh merupakan lagu kesukaan Bilar. Sedangkan lagu Dangdut, Lesti dan Bilar menyukai lagu milik Eki Tamala berjudul Kasmaran. Aksi Lesti dan Bilar membuat Basuki terpesona dan mengatakan keduanya cocok untuk membuat duet. Basuki kemudian bertanya soal ada kemungkinan beradu acting dalam sebuah film atau sinetron. Lesti menjelaskan, sebenarnya sudah ada yang berniat untuk membuat cerita mereka. Akan tetapi karena waktu yang belum sesuai. Sementara rencana tersebut masih ditunda. Sebenarnya mah udah dibuatin. Tapi karena waktunya kita nggak nemu jadi untuk sementara ini sih belum, terang Lesti. Meski baru satu bulan berkenalan, banyak yang tak menyangka Lesti dan Bilar bisa akrab seperti sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan baik Bilar dan Lesti disebut memiliki kisah cinta yang sama, yakni ditinggal menikah. Di mana Bilar harus rela ditinggal oleh Dindahau yang memilih menikah dengan Reimbayang pada awal Juli lalu. Sedangkan Lesti ditinggal menikah sang mantan kekasih, Rizky Day yang menikahi perempuan asal Bandung bernama Nadia Mustika Rahayu. Terima kasih sudah menonton!